Setelah sempat ditutup karena pandemi COVID-19, bioskop sudah dibuka kembali. Sektor perfilman diharapkan bisa bergeliat di tengah ancaman pandemi. Tapi mampukah industri perfilman Indonesia kembali menjadi daya tarik di tengah pandemi? Berikut pembahasannya kami rangkum di segmen Ekonomi Dalam Canda, Pintu Bioskop Telah Dibuka Kuila. Mbak, saya mau mesen film. Mbak, emang gue mbak lu? Ya, gue mau beli, gue kira nih bioskop. Aduh, gue juga nunggu nih, udah beli tiket gue, tapi filmnya belum mulai. Industri film atau bioskop itu udah mulai buka. Jadi makanya gue ada bioskop. Industri film perfilman itu yang terdampak pandemi banget tuh. Hampir bioskop itu hampir setahun tutupnya. Oh no! Hampir tuh banyak yang hancur lebur. Akibat adanya pembatasan yang disebabkan pandemi COVID-19. Aduh, tuh bayangin. Pantes, biasanya temen gue juga kerja. Dia di bioskop kan? Oh iya. Dia kerjanya jual-jual apa namanya? Popcorn. Oh iya, dia jualan itu? Jual-jual PCD. Karena ada pembatasan, jadi nonton bioskopnya tuh harus di rumah aja. Oh. Iya, makanya sekarang setelah bioskop itu, tutup, ya kan? Perfilman tutup, tapi tetep jalan nih. Perfilman tetep jalan melalui platform-platform nih. Iya sih. Makanya sekarang mbak-mbak bioskop juga saking gak ada. Kan mereka kerjanya kan ngerobekin kartisnya, tiketnya doang kan. Saking gede aja mereka cuma ngerobekin hati-hati cowok-cowoknya aja. Waduh. Untuk satu lokasi aja nih, kerugian bioskop dapat mencapai 70 hingga 80 juta. Karena bioskop itu kan daya modalnya kan juga sangat gede kan. Kalau kecil namanya layar tancep loh. Cuma modal HP aja udah. Waduh, sejaman dulu. Sama yang keringan. Udah, sejaman dulu lah. Jaman dulu banget ya. Tuh. Nanti malem ada layar tancep loh. Tapi ya itulah pemirsa, harusnya kita mengapresiasi gitu ketika bioskop sudah buka. Ayolah datang ke bioskop untuk menonton, ajak pasangan Anda, teman Anda, keluarga Anda, selingkuhan Anda, ya kan? Ya gimana? Bahkan kerugian penerimaan pajak dari penonton bioskop saja mencapai 1,5 triliun. Dan pendapatan gak langsung bioskop juga turun. 1,2 triliun rupiah selama pandemi, Bin. Jadi pendapatan semua turun nih. Turun semua pendapatan dari bioskop. Di handphone gue juga nih, gue cek saham-saham juga lagi pada anjlok nih. Sombong amat. Itu bukan saham, itu mah rekening lu. Rekening gue juga anjlok sih. Karena ya pandemi kan semua buat anjlok. Mau rekening anjlok, pendapatan anjlok, bioskop anjlok. Bahkan pemain film juga anjlok nih. Sepi di bioskop. Sepi banget. Ini memang main pussel juga bisa sih, kosongnya gini. Nah, ini mah memang lagi sepi. Malah jadi kayak tempat karaoke ya, bukan kayak pintu bioskop. What? Film Indonesia tuh keluarnya jarang-jarang. Kenapa? Karena banyak banget kita tuh gak menghargai gitu, ya kan. Ayolah, gak usah lah ngebajak-bajak. Gak usah lah ngebajak-bajak film. Film-film Indonesia tuh bagus kok. Untuk ditonton di bioskop, bukan untuk dibajak. Kalau nonton juga gak usah deh. Apa sih instastory-instastory gitu? Iya, itu gak boleh. Itu spoiler, gak boleh. Karena besoknya kita nonton. Jadi kita kesel kalau ada spoiler. Ini story gitu. Tapi sih untungnya nih, saatnya itu pemerintah tuh ngizinin kembali nih pembukaan bioskop. Dengan kapas maksimal 70% untuk luayah PTKM level 1 dan 2. Terus untuk anak-anak jika diizinkan masuk bioskop nih. Bahkan juga boleh nih, anak-anak nih. Anak-anak yang bukan balita gitu. Iya, jangan dong. Kasian lah, masih digendong, kalau nonton bioskop, jangan lah. Soalnya buat anak gak boleh coba-coba. Jadi harus benar gitu peraturanannya. Ini ngapain? Karena banyak lagi nonton video. Ini ngapain? Ini, aduh, peram teknologi itu udah canggih. Sekarang tuh beli tiket, ya kan? Karena pandemi, gak usah tetap muka sama mbak-mbaknya, ya kan? Nah, itu dia sama mbak-mbaknya beli tiket. Itu mbak aja itu. Tapi tetap muka juga dong? Enggak kan, dia di samping, gak di depan. Kalau di depan kan bisa droplet. Tapi tetap samping dong. Emangnya udah bisa nonton bioskop kita nih sekarang nih? Udah, wah gak tau nih orang. Makanya gaul, jangan ternak lele mulu. Oh my God! Wah, di Google tuh ada ternak lele. Bahkan prokese juga udah aman di bioskop. Nih, gue punya tips-tipsnya kalau mau nonton bioskop tuh. Nih, mbak beli. Bukan pak, mohon maaf, ini bioskop pak. Bioskop ya, saya kira warung, mbak. Udah lama ya gak bioskop ya pak? Iya sih mbak, selamat datang bioskop kami ya pak. Mau nonton apa pak? Saya mau nonton film yang drama tapi gak kayak drama mbak. Gimana teman-teman mbak? Sulit ya pak. Sudah sulit sekali. Coba bapak pilih aja yang ada gitu. Daripada saya emosi ya pak. Yaudah, saya mau tersanjut tujuh mbak. Gak ada pak. Jadi adanya apa dong mbak? Saya mau nonton. Ini ada penonton yang terpengar. Itu bagus mbak? Bagus. Oh iya gak boleh. Betulan saya juga belum nonton sih pak. Terus ngapain? Nanti bakal cerita. Iya boleh, boleh. Saya mau pilih aja juga dong. Oh iya boleh, pan. Sebentar ya. Ini pilih ya. Gak ada apa pak. Kau mau nonton? Oh iya. Gitu, muterah. Maaf mbak, maaf. Saya pengen liat. Ini yang merah terisi. Ijo kosong. Abu-abu masa depan bapak. Sedih dong saya. Masa depan saya mau abu-abu. Saya mau dong yang jokah jendela mbak. Jangan dong pak. Emang bapak kira ini angkot. Iya mohon maaf saya gak tau. Yang disini aja nih pak. Yang bertiga. Yang depan pilot? Iya. Bajai. Bajai. Boleh ini ya? Iya boleh. Boleh ini ya? Tiga tes bentar. Nah ini dah. Iya. Sekarang udah elektrik pak. Sekarang udah masuk ke handphone bapak. Oh sudah masuk ke handphone. Sudah bisa langsung beli makan aja dong? Langsung pak. Langsung. Oke makasih pak ya. Saat-saat pak. Oke apa nih? Ini emas. Offside. Oh ini mas. Katanya udah beda sekarang. Enggak dong. Tetap prokes mas. Padahal saya kebiasaan deket-deket sama saya. Jangan. Dek-deket kan saya. Saya mau paket gerah satu. Gerah dua. Bioskop. Waduh. Apa sih pembeli ini? Kayaknya kelamaan gak nonton bioskop. Ini mana ya? Bioskop? Bioskop mas. Aduh saya kira tempat makan mas. Jangan. Saya biasa beli pangkut juga. Tenang kita ada juga makanan mas. Wah ada makanan. Khas bioskop. Waduh saya gak bisa makan bioskop. Biasanya. Saya biasa nonton juga. Wah ya benar juga sih mas. Saya mau nonton. Nonton apa nih mas? Orang berantem. Orang berantem. Jadi kalau ada orang berantem saya tontonin biasanya. Orang berantem. Tanah abang banyak mas orang berantem. Aduh maksudnya yang. Mas yang benar-benar aja dong. Dari rumah tuh dipersiapkan. Mau tonton apa. Apa ya? Kemarin bilang. Pokoknya filmnya berantem tuh. Enggak ada pertemanannya semua berantem tuh. Endingnya gimana itu mas? Endingnya. Enggak ada. Tunggu ini aja deh mas. Saya rekomendasiin boleh? Boleh boleh boleh. Enertal. Kayak mas yang tadi. Itu tentang apa? Berantem juga gak? Berantem. Berantem. Nanti masih berantem sama pembeli saya yang sebelumnya. Tadi ada yang sebelumnya sih nih? Ada. Sama-sama sih juga. Sama. Nanti mas ketemu di dalam berantem aja. Gitu. Temen saya juga beri itu tadi ya? Berantem. Gak janjian kan? Berarti nanti saya pasangin aja ya tempat tidur. Boleh 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 boleh. Boleh 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 boleh. Oke. Oke. Dah. Kemana apa sih? Ini gak tau juga saya gak pasang. Saya udah lama. Bapak disini. Taktuk taktuk taktuk. Saya gak tau ini tiketnya. Penterinnya dimana juga saya gak tau. Oh ini nih. Wah. Ciket. Wah. Kenapa? Keren. Abu-abu. Nah sih. Saya duduk di? Duduk di sebelah mas yang tadi. Pokoknya gak ada nomor. Pokoknya cari aja. Pokoknya dia kursinya. Kursi bertiga. Kalau gak muat pangkuk ya mas. Terima kasih ya. Eh. 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 kebetulan saya doang hari ini maju. Tunggu sampai jam kerja saya selesai Oke Oke Jadi paymentnya gimana? Oh paymentnya nih? Sekarang digital Gimana tuh? Ada? Gak ada Gila ya Tadi perang-perang Pak dia Tadi kalau bisa di edit, di edit Pokoknya nanti ada 3 Iya ada ada, enang Pak Makasih Pak Aduh kasihan dia WFO di sini Bagi dong Eh filmnya mulai tuh Wah Oh takut Gak akhirnya film hantu Film berantem pesannya gimana tuh Kok kalau gue takut kenapa nontonnya sama lu ya, bingung gue Jangan di sini ya Aduh Baja bayarannya nih Bambang yang tadi suruh masuk aja kalau gitu Kerja WFO sendiri ya Oh iya kasihan ya Semuanya Abis gak tau film Abis ini Jurusan mana mas Bukan naik kereta Tapi kok sepi ya sekarang ya Kan baru mulai Baru buka bioskopnya gimana sih Oh jadi cuma dijual buat kita berdua doang Iya Agak geli ya kalau lu Iya Agak-agak kita berdua orang Wah Jagoannya yang itu tuh Bukan Itu cewek itu Itu jagoannya lah Kan inertal Gimana sih lu? Gak semuanya cewek jagoan Gimana cewek? Cowok dong Ntar gue diserang kaum feminis lagi Enggak dong Oke Tapi ntar kayaknya dia matiin Aduh jangan dicepoilerin dong Aduh gue cuma kasih tau doang Aduh jangan alek-alek gitu dong Tunggu story dulu Story dulu Eh Enggak parah lu Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Jangan Eh bagus sih Apanya? Jagoannya Filmnya belum mulai masih opening Lah Gantar itu apa ternyata Wah ikan Wah Promo tadi promo Tuh kan Bin Aman sekarang ke bioskop kan Lihat udah di fit-fit-fitnya Iya aman banget sih Pram Tapi kayaknya Tipsnya tidak membantu Seperti itu Membantu Membantu perut anda Untuk bertanya Untuk ketawa aja Aduh Tapi kalau ketawa ya Enggak ketawa ya Kayaknya tipsnya B A aja gitu Ada-ada lunya juga Iya sih Sampai itu pemerintah Kira-kira nih ya Punya ambil gak nih kira-kira Untuk bantu masyarakat Bantu industri perfilman juga nih Kira-kira ada enggak? Kalau soal pemerintah Jangan ditanya Bin Waduh Pasti bakal bantu Siapa yang bantu? Ya yang punya duit Misalnya kemen para kraft Turut berupaya dukung Perkembangan industri perfilman Terutama di sektor pariwisata Tuh lah tuh Siapa? Pak ini Pak Sandi lah Sandi saudara Menteri aja gak ngantri tiket Langsung jalur khusus Udah udah beli tuh Udah beli Jangan Biring statement pemirsa nih Menteri itu juga beli Pram Beli tiket Karena masa dia jalur khusus? Mau pemerintah Mau siapapun itu Pemangku negara Siapapun itu Selalu ikutin prosedur Pram Orang framingnya kayak gini Pak Menteri langsung jalan Enggak Dia beli tiket dulu Kemen para kraft itu turut Berupaya dukung perkembangan Industri perfilman Khususnya di masa pandemi Melalui program pemulihan ekonomi nasional Yang dianggarkan sekitar 266 miliar rupiah Itu bagi-bagi tuh Untuk pariwisata Mall segala macem Berarti 266 miliar itu dibagi-bagi gitu ya? Bagi-bagi Bioskop juga dapet Banyak-banyak masyarakat tuh kayak Ah ngapain sih nonton film Indonesia Avenger Nunggunya film-film luar malam Bukan film luar Masa iya Gembel ke Jakarta Jadi orang kaya Iya Teman satu scene yang paling pas untuk film-film Indonesia Tabrakan pasti jatuh cinta Ya emang itu itu luar kan? Nabrak tukang tolak jatuh cinta Nabrak pintu jatuh cinta Gue nunggu-nunggu ditabrak Nabrak HRD naik gaji Hehehe Curhatmu Dan itu Presiden Jokowi Dodo juga merasa bangga nih di masa pandemi ini Karena Indonesia film-film Indonesia meraih banyak prestasi nih di luar negeri dan di dalam negeri Bahkan Mengungguli nih negara-negara lain di Asia Tenggara Masa pandemi malah berprestasi film Indonesia Aduh banyak banget Pram nih Dulu tuh film Ibu Ibu mana Ibu Pertiwi Film-film hal horor Indonesia Oh film hal horor Yang sempet go internasional dapat penghargaan juga Terus bahkan aktor-aktor Indonesia juga Go internasional Sebut lagi nih Iko Iko Aiz Iko Yayan Apa Wili Dosan Siapa dong? Jodul banget Banyak dah Jodaslim Jodaslim Jadi aktor-aktor Indonesia tuh mewakil Indonesia dan mengharumkan nama negeri di luar negeri Bahkan mereka pakai bahasa-bahasa Indonesia lho kadang keluar dulu Ya karena sudah banyak Bahkan di film-film Di film-film internasional nih Film luar negeri Sudah munculkan kadang ada peta indonesianya Betul Sama satu kesenian berantemnya Mencak silat masuk bos Mencak silat masuk bos Men gini ngapain Cak silat gini Mau ngapain Udah mencuit gini Ya karena penghargaan sudah go internasional Melalui perfilman Indonesia Sudah tumbuh lagi Dan siap go internasional lagi Wih yakin 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 lah Mana gue ditelepon juga sama Reza nih Reza siapa? Reza priam badan Oh ya cuman Malis gimana sih? Terima kasih Terima kasih.